Sejumlah orang nekat menghadang iring-iringan rombongan Presiden Jokowi di BIMA, Nusa Tenggara Barat. Aksi tersebut membuat mereka nyaris tertabrak rombongan pas pampres. Aksi nekat ini dilakukan saat rombongan Presiden melewati batas kota di wilayah Wadumbolo, Kelurahan Darabima, NTB Rabu Sore. Sambil membawa bendera partai, salah seorang di antaranya berdiri tepat di depan mobil Presiden. Aksi ini pun langsung dihentikan oleh pas pampres dan TNI yang mengawal Presiden. Bahkan untuk menghentikan aksinya, pasukan pengawal yang menggunakan sepeda motor nyaris menabrak ketiganya. Menurut mereka, aksi nekat ini dilakukan sebagai bentuk antusiasme atas kedatangan Presiden Jokowi ke BIMA, NTB. Kedatangan Presiden ke BIMA kali ini untuk meninjau dan meresmikan hunian tetap yang dibangun kementerian PUPR untuk korban banjir. Terima kasih telah menonton!